Untuk kami Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan saat ini Tuhan kalau kami serius datang kepadaku Tuhan Kalau kami mencari wajahmu, kalau kami menanti-nantikan wajahmu Tuhan Kalau kami menanti-nantikan engkau Tuhan Yesus Bakal engkau Tuhan terlebih lagi Tuhan rindu untuk bekerja di dalam hidup kami Bapak Mari bekerja Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus Tempat ini Tuhan, acara ini, ruangan ini Tuhan, waktu ini sepenuhnya untuk engkau Tuhan Yesus Mari Tuhan kerjakan sesuatu di tengah-tengah kami hari ini Bapak Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus Biar kami semua Tuhan boleh menikmati hadiratmu Biar kami semua Tuhan boleh menikmati jamang antara Tuhan Yesus Biar kami semua Tuhan boleh pulang menjadi satu pribadi yang dipuatkan, dipenangkan Tuhan Yesus Dan betul dengan pengurangan daripada Tuhan Yesus Tuhan Yesus, hadir di tengah-tengah kami tadi Bapak Mari bekerja Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih. 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 Selamat menikmati 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 Itulah awalnya, Atus Dudiman itu salah satu orang yang kami layani, dulu dia di Jerman di Bohum, dan kami suka melayani di sana, dan saya lihat Allah bekerja luar biasa, jadi setiap tahun kami datang khusus ke Melbourne hanya mau mengunjungi gereja ini setiap tahun, dari 1991 sampai 2001, 10 tahun kurang lebih, dan saya bilang itu luar biasa, coba yang sama-sama dulu, Tuhan itu luar biasa, satu dan tiga, Tuhan itu luar biasa, amin, nah kalau setelah ambil alkitab, setelah itu kita akan berdoa, maksudnya selesai, kalau setelah itu ada tulang, mari kita lihat sama-sama, Ibranis 1 ayat yang ke-9, tadi saya senang, tiba-tiba lagu ini dinaikkan terus, saya bilang ah Tuhan itu baik sekali, jadi saya berdoa untuk malam ini, Tuhan memberitahu akan hal ini buat kita semua yang hadir pada malam ini, saya singgul kesaksian tadi, semua itu dalam hidup kita, maksud saya, bersama Tuhan itu hidupnya wajar saja, gitu, saudara gak akan berjalan gentayangan kayak Datuk Kocok, gak pernah gitu, seakan wajar saja, tapi kamu lihat bagaimana penyertaan Tuhan, gitu, amin, pembelaan-pembelaan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, iya ini zaman sudah modelnya, nanti kita mau berubah-ubah lagi, kita cas langsung muncul, nah ayatnya berkata, baru sekali, sama-sama kita baca kalau gitu ya, Satu, dua, tiga, engkau mencintai keadilan, kenapa? Membenci kebasikan, sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu, amin ini, adik-adik luar biasa sekali, saya percaya, saya percaya, setiap saudara yang hadir di sini, masih punya kerinduan, disertai Tuhan, betul, nah ini hal yang luar biasa, mari kita lihat, saya hubungkan dulu, betapa indahnya kalau kita ini hidup dalam penyertaan Tuhan, kamu bisa lihat kehidupan dari Yusuf, kejadian 39, ayat 2, kita akan lihat dulu sama, nanti kita akan jelasan, kejadian 39, ayat 2, berkata begini, dikatakan, tetapi, ini, kejadian 39, ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, nah 39, ayat 2, nah apa-apa ya, katoriumannya kejelasan, ya, terima kasih ya, dasar, tetapi, dibilang, Tuhan menyertai Yusuf, betapa indahnya, kalau disertai Tuhan, ya, 1, 2, 3, sama-sama, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu kalah, dan banyak kesusahan, gitu, enggak ya, 1, 2, 3, kita sama-sama, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggalkan dia di rumah tuanya orang Mesir, gitu, nah ini, kalau sudah baca, ini paradoks, dia di rumah tuanya orang Mesir, gitu, ini, ini bagus sekali, saudaraku, disertai Tuhan, Bu Yusuf ini, betul, tetapi dia ada di mana? di Mesir, gitu, Mesir, di mana dia jauh dari papa mamanya, jauh dari tidur yang enak, gitu, ini dia di sini nih, jadi pegawai, pegawai masih lumayan, jadi budak, budak zaman dulu itu gak punya nama, satu, budak yang kedua artinya budak itu artinya gak punya hak, tiga, budak itu harus melakukan apa yang tuanya mau, seneng gak seneng, harus, dan berlaku buat Yusuf, karena dia dulu itu anak yang dimanja, anak yang disukai oleh orang tuanya, baju yang bagus-bagus dia dapat duluan, pokoknya yang bagus-bagus dia dapat, tapi pada di Mesir ini, tidak, dia mudah di sini, tapi waktu saya baca, tetapi Tuhan menyertai, apa, Yusuf, amin, ya, jadi ada kalanya, di masa proses, di masa kita, nah, apa, di dalam perkumulan, ya, pokoknya itu memang saatnya, tidak, maksudnya, walaupun kondisi kayak begitu, Tuhan menyertai kita, amin, amin, mungkin saya bilang, Tuhan, Tuhan, khusus saya di sini, ya, Tuhan, apakah saya salah di sini, ya, Tuhan, itu pertanyaan sama seperti saya dulu, waktu saya ada di Belanda, gitu, gak ada yang support saya, saya cuma berdoa, beranggilan, saya akan dirimu, sama istrimu, berangkat ke Belanda, dan tinggal di kota delam, wah, itu lah, nih, ya, saya sampai di sana, Bagaimana, kami cuma enggak pikir, ini juga paling enggak ada pikiran kalau mau tinggal, gitu, jadi kita aja cuma bawah satu koper, sedang gitu, Bagaimana, pikir kami, setelah dari Belanda, kami akan ke Amerika, gitu, apa yang terjadi waktu melayani mereka, hati kami nempel di sana, Saudaraku, akhirnya, sekarang ini kami masuk 21 tahun, dengan satu tas koper itu gara-gara, gara-gara, ya, Saya tak kaya dulu, saya potongan yang bagus, Nah, ini penting, Haleluya, amin, Tuhan, ini dasar sekali, Nah, saya mau bilang, mungkin, kalau saudara duduk di sini, Terus saudara ini masih rasa, saudara belum duduk di kanaan, Belum duduk di istana, Belum duduk di tempat yang baik, gitu, Saudara rasanya masih diproses, Masih dalam pergumulan, masih dalam keadaan yang berat, Saya mau bilang, yang penting, Tuhan menyertai saudara, Amin, Ya, saudara kalau baca Alkitab, Kalau saudara baca, itu hamba buat Tuhan, Bukan biasa semua, Tapi ada satu hamba Tuhan, Yang gak pernah bikin kesembuhan, Gak pernah bikin mucijak-mucijak, Tapi tetap disertai Tuhan, Namanya Yeremia, Dia tepat sangat, Dari hari ke hari penjara, Nah, yang ditangkap lagi penjara lagi, itu Yeremia, Tapi jadi disertai Tuhan, Nah, ini yang saya mau bilang bagi saudara, Bahwa yang paling penting disertai Tuhan, Di tengah pergumulan itu pun masih ada jalan Tuhan, Masih seperti, Selalu berhasil, Jadi walaupun ada kesulitan, Dia lewat, Bahkan dia mulai mucijak disana, Selalu berhasil dalam pekerjaannya, Kenapa? Karena dia disertai oleh Tuhan, Nah, Ibrahim 1.9 mengatakan begini, Karena Tuhan mencintai keadaan, Salah satu kunci, Untuk kita melihat tangan Tuhan atas hidup kita, Kalau kita mencintai keadaan, Dalam bahasa Inggris, Kita pasang inggris ya, Pasang inggris ya? Pasang inggris ya? Pasang inggris ya? Ya, dicokakan kali, Ya, Alhamdulillah, Nah, ini bagus sekali, Kita lihat di sini, Kita jangan sudah mengunggir, Tuhan mencintai keadaan, Tuhan mencintai keadaan, Oil of gladness about their fellows, Oil of gladness, Jadi, Minyak kesukaan, Kalau kita punya tanda kesukaan, Terus, Ayat ini mau mengatakan begini, Kalau untuk cinta, Righteousness, Sebuah kebenaran sebenarnya itu maksudnya, Nah, di situ dikatakan, Maka Allahmu, Itu, Ibrahim 1.9, Akan mengurapikan, Allahmu kata mengurapi, Itu pengetahuan yang pertama, Anointing, Kuasa Tuhan mengalir, Tapi kedua, Kata mengurapi, Itu untuk menunjukkan, Allah menyertai, Orang kalau bisa, Di ada ularan itu, Membuktikan penyertaan Tuhan, Di atas hidupnya, Ini yang luar biasa, Jadi saya mau bagi, Kan buat saudara malam hari ini, Rindukan Tuhan, Beserta saudara, Rindukan, Mungkin gak enak daerahnya, Tapi pikir, Aku mau benar di tengah situasi ini, Aku mau tetap adil di kondisi ini, Aku mau tetap aku Tuhan di kondisi ini, Dan Tuhan, Akan mengurapikan, Amen, Haleluya, Saya mau tanya dulu, Siapa yang gak pernah punya persoalan, Angkat tangan di ating, Nanti dia di doakan, Gak ada, Gak ada, Gak ada persoalan, Gak ada, Semua ada, Nah, Mari kita pikirkan ini, Bahwa Tuhan, Aku mau, Engkau menyertai hidupku, Aku mau, Aku ada dalam penyertaan Tuhan, Saya gak peduli, Saya di kondisi kayak apa, Saya gak peduli, Saya lagi kondisinya, Bagaimana, Yang saya tahu, Tuhan menyertai saya, Kalau saudara-saudara, Dengar istilah, Ala, Alpha, Dan Omega, Berarti gini, Sepuluh tahun ke depan, Tuhan itu sudah di depan sana, Gitu, Amen, Jadi gak bisa takut, Mesti, Untungan sudah di sana, Haleluya, Amen, Kita tahu bahwa, Tuhan ada di sana, Dan ini yang menurutkan, Biasa sekali, Saudara-saudara, Waktu saya, Berdoa tadi ini, Saya rasa betul, Bahwa Tuhan, Ingin meneguhkan saudara, Setiap orang yang paling penting, Rindukan pendapatan Tuhan, Di tengah proses, Di tengah kejadian, Yang saudara-saudara, Tetap berpikir ini, Tuhan, Aku mau rajin, Aku mau hidup benar, Aku mau memperanggian kebenaran, Aku mau ada dalam keadilan itu, Amen, Sebab itu, Allah, Allahmu, Itu yang luar biasa, Amen, Sebab itu, Siapa? Allah yang kau sembah, Itu maksudnya, Allah, Allahmu, Gitu, Haleluya, Kalau Allah yang saudara gak kenal, Ya tak mungkin, Dia buat apa-apa, Tapi Allah yang kau kenal, Namanya Tuhan Yesus, Itu Allah, Allahmu, Mengurafikan kau, Haleluya, Amen, Mengurunkan apa, Kuasa dalam hidup saudara, Itu yang luar biasa, Dan saya akan lihat, Campur tangan Tuhan, Yang ajar, Amen, Ya toh, Saya cerita lagi, Jadi, Seringkali Tuhan ajar kami juga, Nanti dia lupa, Saya amin ya, Hal-hal yang luar biasa, Awalnya begini, Jadi waktu saya mulai, Start pelayanan, Tuhan taruh di atas saya, Untuk jalan dengan iman, Pendeta zaman dulu itu, Kalau full time, Itu gak mikirin gajinya berapa, Itu dulu, Kalau sekarang kan mikir gaji dulu, Ya kan, Dulu itu, Sekarang ini semua, Memperiksa hati, Kembali itu kan sudah full time, Dan mikir, Siapa yang gaji mau, Dia pusing, Itu namanya, Siapa yang terjadi, Waktu itu saya cerahkan, Semua hidup saya pada Tuhan, Saya bilang pada ayah saya, Saya mau full time lain, Tuhan, Terus, Ayah saya bilang, Terus silahkan, Saudaraku, Hari demi hari, Awalnya saya masih ada uang, Lama-lama habis juga, Terus siapa yang terjadi, Setiap hari siang, Saya ingin doang, Sebuah acara, Saya beruntut, Kalau aku susu, Sembayang, Siang itu, Tiba-tiba, Tuhan bilang gini, Anakku, Rangka kamu ke Jakarta, Aku akan mempertemukan engkau, Dengan seseorang di Jakarta, Saudaraku, Saya bilang, Apa yang saya harus membuat Tuhan, Saudaraku, Ini yang luar biasa, Tiba-tiba Tuhan bilang, Berangkat sekarang, Nah, Waktu Tuhan bilang, Berangkat saya sekarang, Saya itu tersenyum, Kenapa tersenyum, Karena di stompet saya tinggal bocak, Tinggal 50 rupiah, Nah, waktu itu, Dari, Dari, Anak Bapak, Dari suara bayar, Dari rumah orang tua saya, Jalan Sumatera, Itu kalau ke airport, Juanda, Itu persis, 25, Kuonoklomo, Monokromo, Sampai bus, Dari Monokromo, Naik, BEMU lagi, Sudah tau BEMU ya, Modelnya kayak Tanda juga, Sudah tau BEMU ya, Bunyinya yang kurat, Nah, Dari situ ke Juanda, Tapi sampai di Juanda airport, Itu nggak nemplek sama airportnya, BEMU itu mesin agak jauh, Kurang lebih, Mungkin satu kilometer sebelumnya, Airport masih berhenti, Turun jalan ati, Itu lah, Karena, Ya, Astagfirullah, BEMU, Nggak boleh deket-deket airport, Takut buat gendelan suara pesawat, Langsung jebul, Jadi, Lalu, Tuhan, Aku menyertai, Nah, Itu loh, Kata itu yang paling penting, Amen, Aku menyertai, Saudara, Aku tahu apa yang terjadi, Saya lihat, Ya Tuhan, Tuhan, Berangkat, Tuhan bilang, Oke, Saya berangkat, Saudara, Saya nggak kasih tau orang tua saya, Saya langsung naik BEMU, Semua, Sampai di Juanda, Saya berjalan kaki, Persis di situ ada, Kontornya Jakarta, Jakarta, Wah, Saya bahkan di situ itu, Sampai depan, Saya senyum sama orang yang jual tiga dong, Saya senyum, Dia senyum, Ikiran saya, Abis ini tiketnya keluar, Saya senyum lagi, Saya senyum lagi, Dia senyum, Pas senyum-senyum, Lama-lama gak senyum, Dia berhenti, Waktu dia berhenti, Waduh, Dia berhenti, Marah, Ini dia, Saya mundur lagi, Ngantri lagi, Nantri, Ngantri, Nantri, Sampai depan, Saya senyum lagi, Dia senyum, Saya senyum, Dia nggak senyum lagi, Waduh, Dia berhenti, Jadi saya bilang, Ya udah, Ngantri lagi, Saya ngantri lagi, Yang ketiga kali, Saya ngantri lagi, Yang ketiga kali, Waktu ngantri, Sampai yang, Kederetan kedua, Ketiga itu, Itu namanya manusia, Muncul, Langsung, Jakin Tuhan, Saya tinggal, Malu, Yang namanya Maluku, Itu Maluku, Bukan Maluku, Ini Maluku bener, Saya bilang, Tuhan, Malu Tuhan, Pasti, Orang yang di kontrol, Garuda ini, Yang Jakarta ini, Pasti mikirnya, Gini, Aduh, Kasian, Masih muda, Gila lagi, Jadi, Saya ingat, Tuhan, Mau, Belum lagi orang yang ngeliatin, Ini ngapain, Bola balikantri, Setelah, Saya ingat, Saya ingat, Tuhan, Saya ingat, Tuhan, Saya tinggal, Tiba-tiba, Ada orang lain, Ketubu, 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 Saya ingat, Lihat, Saya ingat, Langsung, Victor, Victor, Saya ingat, Terlambat, Terlambat, Orang, Terus saya pikir ini siapa? Saya lihat antropnya, putih, tidak ada alamat, tidak ada nama. Saya pikir dalamnya pasti ada kartu nama. Saya cari, mau ucapin terima kasih maksudnya. Pasti cari, tidak ada juga di antara uang-uang itu. Sekarang saya tahu, memang malaikat tidak punya alamat di bumi. Haleluya. Yang hebat selalu yang saya agum itu, Tuhan itu luar biasa. Saya udah deg-degan, dia juga ngomong sorry telat. Jadi saya bilang, kadang-kadang Tuhan izinkan memang telat-telat itu. Supaya kita mempercayai Tuhan. Terus saya sampai di depan loket, orang yang melihat saya, Ketiga kali, jadi ngomong. Ekonomi habis! Waktu dia bilang, ekonomi habis! Saya bukain uploadnya, bisnis kelas. Dilihat buatnya. Terus dia tanya, orang ada uang gitu kok. Kenapa, nyaman, nggak beli-beli. Terus saya bilang, pasalnya, dreamnya belum dateng. Ini baru nyampe. Alam kita luar biasa. Itu penyertaan Tuhan. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, bukan karena kita punya, bukan. Tapi karena Tuhan beserta. Amin. Ini yang luar biasa. Saudaraku. Saya itu sempaya Tuhan. Kita mesti pulang dunia habis ini. Tuhan, saya sempaya Tuhan. Ini kalau lagi rambut. Asansi terbang, lupa jam. Terus sambil kerja. Saya sempaya Tuhan saya, kalau punya istri. Biar penyanyi Tuhan. Gitu. Cantik ya mesti itu. Mana ada lagi yang mau cantik. Haleluya. Tapi cantik itu kan beda masing-masing. Saya waktu ke Cina tahun sebelahnya. Setelah yang ke Cina. Saya mau pindah selesai. Saya tanya sih. Menurut orang Cina cantik itu apa? Yang pertama. Matanya tipis. Mulutnya kecil. Ada kelembangan. Sumpaya kalau ngamuk, saya kekudutin. Itu orang Cina yang ngomong. Bukan saya ya. Aduh. Besok ngotok ya. Terus apa yang terjadi? Saya pergi juga, saudaraku. Saya tinggal di Belanda. Jemaat kami yang di Dalaf. Kota kami di Dalaf. Itu 17 tahun saat-saat. Ya ada Iran. Ada Afghanistan. Poland. Portugal. China. Korea. Afrika Selatan. Kongo. Nah. Saya tanya yang Afrika. Gitu. Nah menurut orang Afrika bagaimana? Yang disebut cantik dengan... Orang Afrika menyebut cantik itu, saudaraku. Dia bilang. Yang penting rambutnya. Riting banget. Sama lah. Sama lah. Bibirin kuantri. Wai wakakak ngele. Itu menurut mereka di sana. Tapi kalau orang Eropa. Besisnya. Mereka itu memilih cantik mungkin. Mereka berkata cantik itu artinya lain. Daripada yang lain. Saya juga berdoa. Tuhan berikan saya seorang istri penyanyi. Kenapa? Orang kalau di nyanyi. Gak marah. Gak marah. Gak marah. Gak marah. Gak marah. Jadi saya bilang. Tuhan berikan saya penyanyi. Betul ya. Berikan. Karena suara saya itu jelek. Gitu. Lebih bagus kalau. Apanya. Kaleng gelundung. Nah. Itu suaranya lebih bagus dari suara saya. Saya mau bilang. Tuhan. Tuhan. Tuhan beri istri yang baik. Saya ini. Tidak bisa nyanyi. Keluarga besar saya. Anak orang tua saya. Sembilan laki semua. Semua musik. Pemain-pemain musik. Kakak saya. Alex Garfinelah. Itu musisien di Indonesia juga. Pemain jazz. Teman-teman Jack Resmah. Bobby Chan. Terus saudara. Saya mau bilang sama saudara. Sampai abis saya. Pendeta Peter Garfinelah. Itu pun kau nyanyi. Pemain musik. Saya ini tidak kebagian. Saya itu cuma ngalir. Kalau situ bagus. Melong. Jadi. Saya mau bilang sama. Waduh. Saya bilang. Terus. Ada yang terjadi. Satu kali. Di sebuah hotel. Hotel. Anak mereka. Bersama. Saya pimpinan. Di bimbing. Bapak. Padahal Jeremia Lim. Saudaraku. Saya ikut dia. Terus. Satu kali. Tulang. Aku tidak siap. Terus. Kamu saja. Pipi puja. Pipi puja. Sini. Sudah. Sudahlah. Nyanyi di kamar nanti saja. Aduh. Nah. Saya itu punya lagu. Hanya lagu yang saya. Zaman itu ya. Dua lagu ini saya kalau nyanyi tidak fals. Yang lain jangan. Yang lain bisa berubah. Lagu yang pertama. Lagunya. Mari kita bersuka dia. Mari kita bersuka dia. Kau lihat itu ya. Karena ini hari bahagia. Wih saudara. Itu loh saya. Saya bilang. Mari kita nyanyi. Pak Yerimiari ini. Sudah tahu. Pasti lagu ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Pak Yerimiari itu saya suka. Gak apa-apa. Pak Yerimiari itu saya suka. Gak apa-apa. Yang penting urapan. Terus nyanyi so. Mari kita nyanyi. Mari kita bersuka dia. Itu nyanyi. Gak bisa berhenti. Pak Yerimiari itu. Sama-sama nangis. Barang-barang. Mari kita bersuka dia. Dan ini lebih bahagia. Semua berlentut nangis. Aku gak tahu lagu Dewa. Pak Yerimiari. Di belakang di bawah. Lihat-lihatan. Itu season. Season pertama. Itu cuma lagu. Itu pengalaman pernah terjadi. Jadi. Waktu tahun 85. Kasih melanda Jakarta. Di Senayan. Untuk besar-besar. Dan saya mempersiapkan baliknya. Pak Yerimiari. Mau saya siapkan baliknya. Jadi saya buah minggu. Di Jakarta. Siapkan semuanya. Saudara. Apa yang terjadi. Sorry. Waktu itu satu. Hari pertama. Bersama. Ui puja. Lu kan. Masuklah tangan senayan. Belum kebaktian. Yang mau didorong. Yang dari usir world tahun. Lompat. Melayakan Tuhan. Lu kan. Lu kan biasa sekali. Hari pertama. Suasana indah. Hari kedua. Itu. Sekarang jadi istri saya. Yang berpujar. Ui seru banget. Luar biasa. Saya udah capek. Anak-anak itu. Jadi saya cuma datang ke. Tempat jokan. kan saya sudah lelah, ngatur ini, acara ini, capek, jadi setiap kali kata air, saya sudah mandorong doa saja biasanya dulu, jaman dulu, berdoa itu jelek-jelek, emak-emak, yaudah rasanya doa itu kayaknya apa juga, yaudah, yaudah tinggal tunggu tanggal mahir, yaudah saya masuk situ, saya juga bayang, ngomong-ngomong yang ada, hari ketiga, saya sudah di dalam, saya lagi berdoa saya ucap syukur sama Tuhan, tiba-tiba, beberapa, saudara, nah, waktu itu ada harjaan, Penny Obeidja, Robinson, Anggolan, itu ketua panitia Robinson mereka masuk di rumah doa, saya lagi sebayang, mereka masuk ke saya, jadi mereka mau doa juga nih, mereka sampai di sebelah saya, langsung sembahyuk oh, terima kasih Tuhan, oh, saya senang, semangat, oh, ya Tuhan terima kasih, kok ada di tengah kami Tuhan, tahu-tahu Pak Aras yang taruh di tangannya di bawah saya Pak Robin, terima kasih, urapi sekarang hamba aku Tuhan, yang akan pimpin pujian, eh, sepakkan, Liru saya tuh gak bisa pimpin pujian, urapi saja Tuhan, urapi ya Liru sudah lho, saya gak bisa, enggak, Pak Jerimi Ali bilang, kamu harus pimpin pujian sekarang, karena song leader sekarang gak siap kayaknya oh, ya, terus Pak Jerimi Ali bilang, kamu yang pimpin pujian, jangan bener aja, kalau mau pimpin pujian, kamu sih hatinya, dong aku cakap aja, apa, mau kelihatannya apa, ini cakap aja, tuh, laku aja gak ngerti ya, coba itu, mari kita bersaudari ya, dalam krisis kita bersaudara hahaha jadi saya tanggungan-tanggung saya saya cepat, katanya, waduh saya naik, saya keluar, suaraku, karena tanggung, saya lihat ya, uduh semua, buanteng, jas-jasan semuanya saya kan menjaga, saya pecek, bulung, baju, pesantai gitu, saudara, saya ngebatu, gini, saya langsung lihat, sama om di pinggir tanggung om, saya panggil, om, 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 saya pinjuknya sini Ladies Oo om ya ini, satu bye oke, maju sodak-sokak, sini ngebatu. apa, gobierno, senil panjang, ton kan,name suka nau志 iya,상을? ini soalnya kok setelar, karena aku kasih tepi, maju naik, sama abad aton tu yang di panggung, 88 których ? dulu masih jaman celana masih apa yang terjadi saya nggak kelihatan kalau tadi saya jalan juga saya boleh melawan terus apa yang terjadi pemimpin masih nyanyi yang mau serahkan saya langsung pergi pemain hipot dikira orang yang saya pasti jago itu saya datang disini saya ngomong gini aku ini nggak bisa nyanyi kalau saya nyanyi ikuti aja Mungkin tak uji aku ngomong kuji aku saya nggak tahu saya contoh tak uji jadi udah nyanyi sama-sama mari kita sama-sama ngomong kuji saya bilang dalam Kristus kita bersaudara memang cuma penyalahnya itu kita bersaudara sama-sama waktu nyanyi-nyanyi tahu-tahu saya rasa Tuhan hadir saya bilang mari kita semua bangkit berdiri berikan salam kiri-kanan karena Tuhan ada menyertai kita kita ini keluarga Allah berikan salam semua langsung salam ini di korang di kursi roda ini lupa kalau jatuhnya pakai kursi roda mereka salaman sudah salaman mereka lihat bahlelu kok berdiri semua mereka lompat-lompat Allah kita luar biasa ya amin haleluhi salam kisah namanya Pak Yerim Yalim langsung maju lihat tuh langsung pegang web saya langsung sekarang giliran saya wah intel ya lihat Tuhan tidak cari orang yang mampu tapi Tuhan cari orang yang mau itu yang penting jadi pentingnya kita untuk mengerti penyertaan Tuhan dalam hidup ini nah dasarnya sederhana malam ini yaitu cintai kebenaran itu keadilan itu amin mungkin kau dalam suasana gak enak mungkin suasana ini lebih proses gak enak berat-berat jangan menyalah katakan aku percaya Tuhan menyertai saya aku tahu ini proses tentang perjalanan aku minta tangan Tuhan tetap menopang gitu aku mau percaya bahwa Tuhan gak akan meninggalkan aku amin kamu sudah sampai dan apa yang terjadi kalau Tuhan menyertai saudara dia akan uratinkan dengan oil of joy minyak kesukaan amin saudaraku sehingga apa hidup ini penuh sukacita orang kalau lihat ini orang pasti persoalannya banyak tapi bisa tersenyum itu bedanya orang besar ada problem rasanya tehnya gak berat karena Tuhan yang menopangnya karena Tuhan yang menyertai kita dan Allah akan buat Tuhan yang berkata amin amin ayo semuanya yuk Tuhan terima kasih anda 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 apa pun tuli 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 seperti Yusuf disertai Tuhan walaupun dia di Mesir walaupun dia dalam perkumulan walaupun dia masih jauh dari orang Tuhan masih rasa sendirian tapi dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa saja yang dikerjakannya berhasil dalam nama Yesus Kristus Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan kunci untuk ada hadirat Allah dalam hidupmu kunci bagaimana pengurahan Tuhan turut atas hidupmu yaitu cintai kebenaran itu cintai akan firman Tuhan dalam hidupmu cintai akan hidup benar untuk berkata aku maaf Tuhan kita mungkin tidak kampu untuk melakukannya tapi seperti firman Tuhan berkata karena kau mencintai Kak Gil tidak dikatakan karena kau selalu melakukan yang benar tidak karena kau mencintai kita mesti mencintai dulu baru bisa melakukan sesuatu cintai firman Allah cintai kebenaran cintai takutakan Tuhan maka Tuhan akan mengurapi engkau dengan minyak kesukaan itu oh Haleluya Yesus kiralah isri ia ada ia berpuasa ia terhidup Selamat menikmati 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 Engkau yang disukai Tuhan Engkau diberikan kuat Untuk memberikan penghiburan Ke banyak-banyak orang Tuhan bilang, Pak, sungguh Jadi dalam nama Yesus Penuh rapat ini ada di atas anganmu Letakkan tangan atas orang sakit Pakal lihat kesubar-kesubar Pelayananmu akan berubah Menjadi pelayanan penuh kesemuan Penuh kesemuan ilahi Urapat ini kembali Karena itu yang kau rindukan selama ini Berapa kuasanya akan bekerja Melalui hidupmu Seperti Mau percaya aku Karena Tuhan Kau telah menyerahkan anak-anakmu Cucu ke dalam tanganku Karena kau tahu itu semua kau sudah Sempulihara Engkau tahu bahwa mereka akan memiliki keturunan yang hebat Yang indah, yang penuh berkat Seperti itu juga Tuhan mau berkata, percayalah Aku telah menyiapkan segala perkara Bertindaklah dalam motoritasku Maka kau akan mucijat demi mucijat Kesembuan demi kesembuan Akan mengalir Dan mengurangi engkau Sindara lalatuntara Sebagai perdoa Engkau tidak akan pernah lelah Tiga Tuhan bilang Kau akan tetap kuat Karena orang yang boleh menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru Dia akan terbang seperti Lajah walik Kemampuan Allah memampukan engkau Ibu Dan yang ini ajai kau Tuhan Mendu kuasa Sangkup kulitkan Sangkup kulitkan Keadaanku Sekali lagi Ada kuat Tuhan Penuh kuasa Sanggup pulihkan Keadaanmu Dalam tanganku Seluruh hidupmu Tak akan goyang Tak akan goyang Selamat Sekali lagi Mari akan salamu Acai Acai ketua Penuh kuasa Sanggup pulihkan Keadaanku Dalam tanganku Seluruh hidupmu Tak akan goyang Semua berkata Selamat Tak akan goyang Selamat 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 Sudah mendengar Sudah Sudah Akan terjadi Murawatnya 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 lagi Tambahkan Rasalahkan Rasalahkanmu Kepada Tuhan Rasalahkanmu Menarik pelajian Tuhan Murawatnya 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Itu sebabnya Tuhan Misalkan Itu sebabnya Tuhan Misalkan Kau pernah berpikir Yang lain kau boleh Boleh di Tuhan Enggak Karena engkau Dikuduskan Biar dia Bapak Dalam Nama Yesus Kami bersyukur Untuk Malaman Indah Bapak Aku percaya Janjimu Atas dia Tidak ada Terlambat Tidak ada Terlambat Tidak ada Terlambat Di dalam Tidak ada Terlambat Bagi alam Bagi alam Bagi alam Tidak melihat di luar Malam Lihat hati Hatimu yang tertuju Tidak sia-sia Setiap perkataan Terlambat Allah yang kau pegang Itu akan menumbukkan Bekara-bekara indah Dalam Hibu Ibu Tuhan Semua yang sudah Di belakangmu Biarkan itu Ada di belakang Supaya kau bisa Ditarik terus Kesana Gumbung Lepas Sana Semua Seringkali Iblis ingin Melemahkan Ya ingatkan Terus apa yang Di belakang Kuduskan Kasih 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 Yesus Kristus Mengalir Atas Hibu Amin Hibu Tuhan Kasih Fira Mas Mas 91 Ayat 14 Sampai 16 Baca Ibu Dan Jangan Lagi Dibawa Kepada Hibu Ya Lama Sehingga Kau jadi Lemah Pergantungan Yang Mengasih Santu Dibidiki Oralah Santu Eh Apa Aku bersyukur Dan Kau tidak Pernah Tinggal Kampai Kau Jangan Kau Tidak Dibidiki Iya Kau Pernah Tanya Enaknya Orang Lagi Satu Tuhan Enaknya Orang Lagi Satu Bukan Perasaan Tapi Iman Kepada Tuhan Iman Kepada Tuhan Tuhan Yesus Yang Tuhan Yesus Yang Kau Anggalkan Tuhan Yesus Yang Sama Itu Akan Menegakkan Engkau Dalam Nama Yesus Saya Melihat Kau Akan Dibergaki Secara Khususus Dalam Waktu Tegak Dalam Nama Yesus Kau Akan Lihat Berkat Alas Khusus Difinansi Karena Kau Berdoa Supaya Allah Menambah Tuhan Akan Tambahkan Itu Tuhan Akan Memutikannya Bagi Itu Dalam Nama Yesus Terima Kasih Bapak Kami Sana Bersyukur Kemal Lagi Tuhan Yang Luar Biasa Pada Bagaimana Bagaimana Dari Baja Bagaimana Bagaimana YHey Directory Bagaimana Vчивap Kami tahu kau memluaskan setiap hari kami Membuat setiap hari kami semakin tenang melihat kebaikanmu Ajar kami tinggali dalam kebenaran Tuhan yang melihat setiap hari manusia Malam hari ini biar setiap kami ada yang tenggelam Di dalam pengertian akan firmaku Kurang dari tempat ini Kami tahu hidup kami disertai hujan Itu cukup buat kami Terima kasih menerima kasih temanmu Minta setiap kami sudah lawan satu per satu Hambamu sudah berhenti berbicara Tapi rohmu sedang berbicara dengan jelas dalam siap hati Bahkan setiap kami yang sudah mulai suam dan mau meninggalkan Tuhan Betapa pentingnya penyertaan Tuhan Betapa pentingnya penyertaan Tuhan Terima kasih.